hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di arisa sia channel kali ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda ya yaitu tentang 5 hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah atau persiapan menikah bagi wanita nah disini aku sudah menyiapkan lima halnya yaitu yang pertama yaitu masalah karir nah bicarakan dulu nih masalah karir dengan pasangan tanyakan dulu apakah diperbolehkan untuk bekerja atau harus fokus mengurus rumah tangga atau bisa mengambil pekerjaan yang fleksibel jadi bisa nih kita tetap fokus mengurus rumah tangga nah kemudian yaitu membagi tugas rumah nah diskusikan juga tentang pembagian tugas rumah bersama pasangan nah apakah pakai jasa asisten rumah tangga atau melakukan pekerjaan rumah sendiri dengan cara membagi tugas nah tentu kalau dengan adanya asisten rumah tangga ini dapat menambah biaya pengeluaran per bulan ya nah itu harus didiskusikan dengan pasangan kemudian yang ketiga yaitu masalah finansial nah masalah keuangan memang sedikit sensitif ya gitu tapi itu perlu dilakukan jadi seorang suami itu memang memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya nah jadi diskusikan nih bagaimana caranya mengatur keuangan siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengelola keuangan apakah di sesuami atau istri nantinya jadi semuanya itu harus transparan dan jelas ya jangan sampai karena masalah keuangan disini akan ada pertikaian nanti di rumah tangga nah yang keempat yaitu membahas keturunan nah dalam sebuah pernikahan akan indah ya bila segera dikaruniai seorang buah hati nah jadi bicarakan nih dengan pasangan apakah ingin segera mendapat ngomongan atau ingin karir dulu jadi jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya ya susah mendapatkan keturunan ya dicari lah ya solusi atau jalan keluarnya untuk masalah-masalah tersebut nah yang kelima yaitu rencanakan masa depan nah merencanakan masa depan setelah menikah perlu dilakukan ya meskipun masih sebatas angan-angan nah jadi bicarakan nih tentang rencana masa depan rumah tangga ini seperti apa gitu nah diskusikan juga impian untuk memiliki rumah sendiri untuk memotivasi kita untuk mencapai tujuan bersama nah jadi hal-hal di atas perlu dibahas ya untuk sebelum melanjutkan kehubungan yang lebih serius nah jangan nanti ada pertikaian atau keretakan rumah tangga nantinya nah jadi sepasang kekasih itu harus saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing agar saling dapat melengkapi nah sekian dulu video dari aku jika kalian suka kalian bisa like comment and subscribe terima kasih